Yang terima kasih, Bapak Presiden di hadapan Bapak terhadir para istri dan keluarga dari 53 prajurit KRI Nanggala Dan dikelilingi oleh foto-foto para prajurit yang gagah perkasa Dari kami, nanti Ibu-Ibu sekalian akan juga dibangunkan rumah Yang tempatnya, kami nanti mengikuti Ibu-Ibu semuanya Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo Yang terhormat Ketua DPR RI, Ibu Puan Marani Yang terhormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju Badi bersama kita, Medhan, Mensos, Tidupu PR, dan Medsekab Yang terhormati Bapak Panglima TNI Yang terhormati Bapak Kapolri Yang terhormati Gubernur Jawa Timur, beserta Korpom Bimda Dan yang terhormati para pejabat utama TNI Polri Serta Bapak Ibu keluarga besar dari KRI, APK, KRI Nanggala Yang saya cintai dan saya kasihi Pertama-tama, marilah kita menjadikan puji syukur Gatirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah S.W.T. Karena atas rahmat dan karunianya Pada pagi hari ini Kita dapat berkumpul bersama di Hanggar Lanuda TNI Angkatan Laut Dalam keadaan sehat balafiat Selaku kepala tetap Angkatan Laut Kami mewakili Keluarga besar Angkatan Laut Dan khususnya keluarga besar KRI Nanggala Mengucapkan selamat datang Kepada yang terhormat Bapak Presiden Yang terhormat Ketua DPR RI Setelah seluruh pejabat negara Suatu kehormatan bagi kami semuanya Atas kehadiran Bapak Bisa bertatap muka langsung Dengan keluarga dari APK KRI Nanggala Yang hadir pada pagi hari ini Yang terhormat Bapak Presiden Di hadapan Bapak terhadir Para istri dan keluarga Dari 53 Prajurit KRI Nanggala Dan Dikelilingi oleh foto-foto Para prajurit yang gagah perkasa Prajurit-prajurit Kesatria Samudera Patriot Sejati Yang mana Di dalam foto tersebut Telah Dinaikkan pangkatnya Satu tingkat lebih tinggi Dan juga Diberikan Tanda Kehormatan Jalazena Nararia Ini suatu Kehormatan bagi kami semua Kebanggaan bagi kami semua Terhadap prajurit-prajurit Yang telah Mengabdikan diri Untuk menjaga Kedaulatan negara di laut Kami yakin Dengan kehadiran Bapak Presiden Ketua Diberari Berasuruh pejabat negara ini Dapat memberikan Perhatian Dapat memberikan Penyemangat Atau dukungan Boril Kepada Prajurit-prajurit Keluarga prajurit Yang saat ini Berada di Hadapan Bapak semuanya Untuk itu Kami mohon Berkenan Bapak Presiden Untuk memberikan Sepatah Dua patah kata Kepada mereka Sehingga Mereka Mendapat dukungan Moril Dari Bapak Dan juga Dengan kehadiran Bapak semuanya Ini menjadi Kehormatan Bangsa Indonesia Kepada Seluruh Prajurit-prajurit KRI Nanggala Yang Saat ini Diwakili oleh Para Keluarganya Demikian Kami aturkan Mohon berperkenan Pak Presiden Untuk memberikan Sepatah dua patah Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Terima kasih 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 dosa-dosanya. Dan kemarin sudah saya sampaikan bahwa pemerintah akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat atas pengorbanan beliau-beliau kepada negara dan juga kemarin sudah kita sampaikan untuk putra putri dari ibu sekalian di akan diatur oleh negara agar bisa tampak kuliah di perguruan tinggi. Tadi saya sampaikan kepada Panglima maupun Prakasal agar pengaturan dan manajemen mekanismenya semuanya diatur agar semuanya rapi. Kemudian juga dari kami nanti ibu-ibu sekalian akan juga dibangunkan di bangunkan rumah yang tempatnya kami nanti mengikuti ibu-ibu semuanya terserah bisa di Gersik bisa di Setuarjo atau di tempat lain dan mekanisme ini tolong nanti juga Pak Kasal dan Panglima bisa mengaturnya segera mungkin sehingga segera nanti bisa ini kita laksanakan. Saya rasa itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang P ini kalau misalnya ada keinginan dan masukan-masukan yang ada saya persilahkan disampaikan atau nanti bisa disampaikan lewat Panglima TNI ataupun Pak Kasal. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang P ini. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Presiden selanjutnya dilanjutkan dengan doa yang akan dibipin oleh Ustadz Rizal Muhammad. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahamhum Wa rahamhum Wa afihim Wa afu'anhum Allahumma ajurni fi musibatih Ya Allah berikanlah kekuatan dalam musibat ini Wa khlufli khairu minha dan balaslah dengan kebaikan-kebaikan setelahnya Allahumma gfir li Dan balaslah dengan kebaikan setelahnya Allahumma gfir Allahumma gfir li hayina wa mayyitina wa syahidina wa gaibina wa sahirina wa kabirina Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azaban nar Subhana rabbika rabbil izzati Amma yasifun Wa salamun ala al-mursalin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Thumma salamu alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!